Nantikan bersama saudara, ini tempatnya, pilotnya turun gitu ya, Romo ya? Iya, iya. Apakah pakai kursi roda atau enggak ya? Kita akan, oh masih ada berfoto bersama tempatnya, Romo. Oh, foto dulu ya. Dan kita masih menunggu saudara kehadiran dari Paus Franciscus di Indonesia. Sejumlah persiapan juga sudah dilaksanakan, tampak di layar juga ada petugas-petugas yang bersiap. Dan saudara inilah Paus Franciscus, sudah tiba di Indonesia, tampaknya menggunakan kursi roda. Kita akan nantikan bersama. Dengan menggunakan kursi roda, Paus Franciscus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan nantikan dan kita akan lihat bersama. Paus Franciscus sudah didorong untuk menghampiri. Selamat datang, Paus Franciscus di bumi Indonesia, di bumi Bineka Tunggal Ika dan Pancasila. Kami merasakan kegembiraan, sukacita dan keharuan melihat kedatangan Paus Franciscus pada hari ini ke Indonesia. Saudara, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Italia, tampak Paus Franciscus sudah menerima buket bunga yang melambangkan Bineka Tunggal Ika dan Pancasila yang diberikan oleh Mary Lourdes, yang berusia 6 tahun asal Jakarta Pusat, dan Irfan Wild, berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tak lupa juga bertemu dengan Ignatius Jonan, ketua panitia kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia, Saudara. Tampak kegembiraan, rasa haru menghampiri para undangan yang hadir menyaksikan langsung kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Dan seperti biasa Saudara Paus Franciscus selalu tersenyum untuk menyambut siapapun yang dilihat oleh Paus Franciscus. Kita mengetahui secara bersama-sama bahwa Paus Franciscus juga dikenal sebagai The Smiling Poe. Tampaknya Paus Franciscus akan langsung menaiki mobil untuk menuju ke kedutaan besar Fatikan di Indonesia, Saudara. Menggunakan mobil berwarna putih yang juga sudah dihiasi oleh Bendera Indonesia dan Tahta Suci Fatikan. Oh, tampaknya Paus duduk di depan ini, Romo. Di depan ya? Di depan, bukan di belakang. Sepertinya di depan ya. Kesederhanaannya tidak hilang dan terus diperlihatkan kepada publik bahwa memang beliau ini sosok yang sederhana. Mobilnya juga ya? Mobilnya juga sederhana. Sosok yang sederhana. Dan bagaimana umat katolik dan masyarakat juga seharusnya menjadi sederhana. Paus Franciscus tampak tersenyum, Saudara. Melambaikan tangannya kepada awak media dan juga rombongan yang menyambut. Juga memberkati. Dan tidak lepas senyumnya. Karena hati yang bahagia adalah obat. Betul sekali, Romo. Mobil sudah mulai bergerak, Saudara. Mobil yang membawa Paus Franciscus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kedutaan besar Fatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo. Mobil apa yang akan dipergunakan? Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kedutaan besar Fatikan di Jakarta. Mobil yang membawa Paus Franciscus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saudara. Dan juga diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada Tahta Suci Fatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama Saudara, Paus Franciscus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang, apa ini Romo kalau kita lihat? Atau pilihan beliau ya. Atau pilihan beliau. Rute yang akan dilewati oleh Paus Franciscus adalah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semanggi, juga ke Bundaran HI, kemudian melewati Patung Kuda dan masuk ke kedutaan besar Fatikan. Hari ini Paus tidak ada agenda lain, langsung menuju ke kedutaan besar Fatikan untuk beristirahat. Karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda. Meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum, menyapa semua yang hadir mendampingi beliau. Dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup, melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat, Saudara. Dan jendela mobil Paus masih tetap terbuka, Paus masih tetap melambaikan tangannya, memberikan senyumannya kepada masyarakat yang hadir.